Gak lama kemudian ada dua orang laki-laki Rupanya itu ya Allah, amit-amit Telinganya itu gak ada satu Hidungnya ke atas satu, ke bawah satu Ya ngeri lah, lihatnya pokoknya ngeri Ada tanduknya cuma satu Coba dari belakang tanduknya itu ya Allah Ayo ikut Wah kata bahasa Sunda kasar sekali Disia ikut dengan Aeng Kata saya, saya gak mau Mau dipaksa gimana pun, saya gak mau, saya mau pulang Saya mau pulang ke desa saya, mau pulang ke orang tua saya Jujur saya bulat balik kesini Gak ketemu, baru sekarang nih motor kamu ketemu disini Ya Allah Kata saya, oh berarti Masih disembunyiin gitu kan Sama makhluk Yang seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, sobat malam mencekam Jumpa lagi bersama saya Mang Eyi dan tim Kali ini kami berada di sebuah daerah Letaknya adalah kurang lebih 20 menit dari kota Majalengka Namanya daerahnya adalah Maja Utara ya Dan di depan saya sudah Anda lihat ada seorang pemuda nih Namanya Kang Agis Kang Agis hari ini akan bercerita Mengisahkan kisah nyatanya kepada kita Tentang pengalamannya ketika Masuk ke alam lain Atau dunia goib ya Pada waktu Kang Agis ini Sedang mengendarai motor Tiba-tiba saja Semua berubah dan masuk ke dunia lain Kang Agis disitu banyak mengalami Hal-hal yang di luar nalar Ini saya mau tanya nih Aneh saya Kok di zaman sekarang Masih bisa masuk ke dunia lain ya Kalau biasanya kan cerita-cerita di malam mencekam nih Tahun-tahun yang dulu gitu ya Mereka yang sering masuk ke alam goib Tapi ini kejadiannya tahun 2019 Nanti kita tanya ke Kang Agis ya Gimana kisahnya Sebelum kita mulai Ada kenang-kenangan Dari malam mencekam Untuk Kang Agis nih Alhamdulillah Jajakallah Semoga malam mencekam Semakin banyak subscriber Semakin maju Wah dasyat sekali Bagus luar biasa Ini ada mencekam-mencekamnya gak Mang Agis Ya itu mencekam tuh Malam mencekam Malam mencekam luar biasa Nah ini nanti buat Kang Agis ya Dipakai Tapi gak boleh dipakai tidur ya Mimpi buruk nanti Jadi dipakai jalan-jalan Jalan-jalan ya Healing 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 Buat healing Masalahnya kalau dipakai tidur kan Rusak Jajakallah Terima kasih Mang Eyi Amin Kenang-kenangannya Nah untuk sobat yang ingin memiliki kaos Dari malam mencekam Silahkan hubungi admin Ada 11 desain disana Pilih-pilih saja Mana yang suka Dan tentunya ada di link deskripsi ya Sobat MM Mudah-mudahan kita semua Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selalu diberikan Umur panjang dan Rezeki yang luas ya Amin Kita ke Kang Agis nih Apa kabar Kang Agis Alhamdulillah sehat Mang Eyi Apa nih Profesinya Sekarang profesi Masih pedagang 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 minyak nih Pedagang Bukan pedagang minyak Ya asli Jawa Barat Pedagang Seblak Cafe Cafe maksudnya Warung lah Warung Seblak Warung Seblak Doain aja semoga berkembang Biasanya Warung Seblak ini Omsetnya Lumayan gede nih Yang saya tahu nih Amin Amin As-Solihah 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 luar biasa namanya Baik Sudah punya putra Alhamdulillah satu Berarti istrinya satu nih Istrinya satu Ya nambah Nambah Jangan Janganlah satu juga cukup Kang Agis Gimana itu kisahnya Yang Kang Agis Masuk ke Dunia lain Itu Kok bisa itu Coba diceritain Sekitar 2019 dulu itu Saya Mau berangkat bekerja Berangkat bekerja Dulu saya bekerja Sebelum jualan Seblak Mang E Jualan sayur Lebih dahulu Di kota Tasik Malaya Waktu dulu Ini kejadiannya Di mana ini Ini kejadiannya itu Di perjalanan Menuju Tasik Maksudnya Di daerah mana Itu daerah Jahim Jahim Daerah Jahim namanya Warga Majalengka Pasti sudah tahu Daerah Jahim Karena daerah Jahim tersebut Banyak Orang Orang Majalengka Orang Tasik tahu Bahkan Keangkerannya Kemencekamannya Luar biasa Waktu dulu Itu saya berangkat Dari rumah Itu habis zuhur Langsung habis zuhur Salat perjamah Zuhur Langsung Berangkat Karena saking bahagianya Mau bekerja Mencari napkah Buat keluarga Di perjalanan Sebelum Nyampe Jahim Itu Ya tidak ada Kejadian aneh Biasa-biasa saja Sampai saya Pakai Yang namanya itu Headset Ya pakai headset Pakai helm Nyanyi-nyanyi Di jalan Di Jahim tersebut Ada Satu tempat Boleh dikatakan Kalau kata bahasa Sundanya Itu Pengkolan Malengkot Malengkot ya Pengkolan Itu disana Mitosnya itu Harus Melempar uang Koin Itu jumlahnya Seikhlasnya Yang melempar koin Tapi saya menghiraukan Bukan menghiraukan Apalah Lupa gitu kan Karena saking Bahagianya Bawa Pakai headset Nyanyi-nyanyi Lanjut Tengah perjalanan Tidak ular Ularnya itu Ya gedenya Gak gede-gede amat Tapi ularnya itu Hitam warnanya Saya kaget Seharusnya ketika kaget Ya kita mengucapkan Yang semestinya lah Kita ucapkan Astagfirullah Kita ucapkan Subhanallah Tapi Karena saking kagetnya Saya mengucapkan Hal yang tidak pantas Goblo kita Orai Amun kagil Kumaha Kermatuka aja Mendingun kagiles Kayaknya cilaka Jadi kata kasar Goblo keluar disana Terus Setelah itu Beberapa detik kemudian Kurang lebih 10 detik Motor saya Gak ada Aneh Motor saya Gak ada Saya Apa Tas saya Gak ada Gitu kan Disana saya Masuk Boleh dikatakan Masuk dunia gaib Tempatnya Jalannya Luar biasa Indah Pinggir-pinggirnya Itu Warnanya Warna emas Saya berjalan Dalam hati saya Kok saya ada disini Motor saya kemana Aduh ini motor Motor peninggalan orang tua Yang dikasih sama orang tua Motor kemana Saya inget terus motor Takut ditanyain sama bapak Nah setelah itu Nah setelah itu kan Saya terus berjalan Menelusi di jalan yang sangat indah Luar biasa Ciptaan Allah Itu kan bisa seperti itu Di tengah perjalanan saya Disana ada Tiga gadis Wah tiga gadis Wanita Cantik luar biasa Masya Allah Saya lihatnya itu Ya cantik sekali Belum saya lihat di dunia Cantiknya Itu pakaiannya Pakai Samping itu apa Kain Kemben 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 Yang warnanya itu Warna Orange kecoklatan Warna orange kecoklatan Terus Apa Rambutnya pakai Sanggul Disininya ada Ada yang ke Bawahnya itu Kayak bunga melati Kayak bunga melati Kamu ikut dengan saya Kata saya Ini bukan dunia saya Kata saya Ini bukan dunia saya Walaupun indah Luar biasa Tapi ini bukan dunia saya Saya mau pulang Saya mau pulang ke desa saya Saya mau pulang ke orang tua saya Ini bukan desa saya Masya Allah Wanita Tiga yang cantik itu Tetap Ngegoda saya Ayo ikut Ayo ikut Saya tetap Berkekeh dengan pendirian saya Saya gak mau Gak lama kemudian Ada Dua orang laki-laki Tapi Ya Allah Amit-amit Merinding saya Merinding Amit-amit Ya Allah Allah bisa menciptakan Sosok yang Rupanya itu Ya Allah Amit-amit Telinganya Itu gak ada satu Itu kan Hidungnya Ke atas satu Ke bawah satu Yang ngeri lah Lihatnya pokoknya ngeri Ada Tanduknya cuma satu Coba dari belakang Tanduknya itu Ya Allah Ngajak saya Sampai kasar Ayo ikut Wah Kata bahasa Sunda Kasar sekali Siya ikut Dengan Kamu ikut dengan saya Wah Kata saya Saya gak mau Mau dipaksa Gimanapun Saya gak mau Saya mau pulang Saya mau pulang ke desa Saya mau pulang Kau orang tua saya Disana Ya kalau kata bahasa Sundanya Sabisa-bisa Sabisa-bisa Jampe Jampe Itu kan Doa sama Allah Ya Allah Tolong saya Ya Allah Kembalikan saya Ke dunia saya Saya gak mau ikut Sama mereka Saya ingin pulang Ke dunia saya Sampai Kaki saya Dibawa Sama mereka berdua Dibawa Di perjalanan Digusur Saya tetap menolak Saya tetap menolak Wanita-wanitanya Tetap juga ikut bantu Laki-laki berdua itu kan Ayo ikut Cepet ikut Saya gak mau Saya gak mau Pokoknya Ya Allah Itu kan Akhirnya Saya Bisa lepas Dari cengkraman Mereka Saya lari Lari tersebut Sampai tersungkil-sungkil Lari tersebut Sampai tersungkil-sungkil Sampai berdoa Sama Allah Ya Allah Tolong saya Ya Allah Sampai Dalam pemikiran saya Yang tadinya Bener Saya inget terus Sama kendaraan Bermotor saya Ingat sama atas saya Tapi Tapi Disana Saya berdoa Allah Saya gak peduliin lah Kendaraan saya Saya gak peduliin Harta saya Atas saya Yang gak ada Saya gak peduliin Yang penting Saya pulang ke rumah Suasananya disana Kalau pinggir-pinggirnya Mang Itu Kayak hutan Tapi pinggir jalannya Itu ada jalan Mang Jalan di Samping kanan Samping kiri Ada apa Pagar Pagarnya itu terbuat Dari Besi Tapi warnanya itu Emas Mang Aduh Luar biasa Kalau lihat keindahan Ya emang luar biasa Setelah itu Dalam perjalanan Saya berlari Itu kan Perut saya terasa lapar Perut saya terasa lapar Ya Allah Di dunia saya belum pernah Merasakan Di dunia nyata Di dunia nyata Saya belum pernah Merasakan Lapar Selapar itu Bulit Aduh Lapar Setelah itu Saya lihat ke atas Sambil berjalan Ada buah Delima Mang Buah delima Jukan saya ambil aja Saya ambil Dibuka Baru makan tiga biji Itu langsung sendawa Mang Mau makan tiga biji Langsung sendawa Kenyang Dalam hati saya ini Buah delima kok Kenyangnya melebihi nasi Kata saya Dalam hati Setelah itu Saya tetap berjalan Tetap berjalan Ketemu Sama sosok Seperti Ular Seperti ular Di pinggir saya Ular Kata saya ini ular Warna hitam Kayak yang tadi Di jalan Kata saya Dalam hati saya Apakah Gara-gara ini Kata saya Gara-gara Ucapan saya yang sombral Kata saya Saya sudah takut disana pasrah Mau bagaimanapun Saya pasrah Ya Allah Saya pasrahkan Jiwa Raga saya Milik Allah Saya diciptakan Sama Allah Dan kembalipun ke Allah Gak lama Ada Suara bisikan Seperti suara ayah saya Seperti suara ayah saya Memanggil Gis Sing eling Gis Sing sadar Kalau kata bahasa Indonesianya Gis Yang benar Yang benar Gis Coba kamu Ingat Sama Allah Ucap Asma-asma Allah Disana saya Langsung Mengucapkan Asma-asma Allah Yang pernah Dikasihkan Sama ayah saya Itu kan yang pernah Dijajahkan Sama ayah saya Setelah itu Ularnya itu Gak ada Gak tahu itu Kemana ular Kaburnya Waktu saya Mengucapkan Asma-asma Yang pernah Dijajahkan Sama ayah saya Ular itu kabur Setelah Kabur Saya berjalan kembali Ayah saya Bisikan kembali Disana ada Danau Coba kamu Melangkah Tiga langkah Ke danau tersebut Dengan membaca Ataupun dengan Bernoa Ya Allah Kembalikan Saya kepada Dunia saya Saya berjalan Itu kan Tiga langkah Gak taunya Saya lagi Dibangunin Dibangunin Sama ibu-ibu Jang Jang Kunaan Atuh nyandak motor Ayo na Sampai Kati guling Pusing Pusing ta Kata saya Iya bu Pusing Ini kok kamu Disana Ini yang Boleh dikatakan Di perjalanan Gaib itu Saya di Pontang Panting Di cakar Cakar Gitu kan Ke alam Nyatanya Badan saya Ya di cakar Cakar Jatuh Kata ibu-ibu Tersebut Kok jatuh Tapi Itu apa Banyak Cakaran Itu dari hidung Keluar darah Dari mulut Keluar darah Kok seperti itu Apakah punya Penyakit apa Katanya kan Gitu Kata saya Gak apa-apa Mungkin ini Bekas tadi Kata saya Saya untuk Menutupi Menutupi Gimana Mau kemana Katanya Mau dianterin Enggak Suasana disana Ya jalan-jalan Seperti biasa Karena siang hari Ada yang lulur lalang Gitu kan Motor Mobil Suasana disana Ibu iya makasih Terima kasih banyak Atas bantuannya Motor saya udah Dikepinggirin Kata saya Ibu saya mau pulang Pulangnya kemana Saya ke daerah Maja Kata saya Mau dianterin Enggak Saya mau nelfon teman Nelfon teman Emang HPnya ada Ada Saya langsung ingat Di tas Ada HP Saya buka HP Saya telpon teman saya Pertama Pertama saya telpon Orang tua saya Gak diangkat Jadi saya telpon Teman saya Telpon teman saya Kata saya Karena kan Barang sama teman Gitu kan Dum Tolonglah Abdi pingsan Di daerah Jahim Kalau kata bahasa Indonesia Ada-ada aja Nanti saya jemput Selangsung saya sekarang Sama teman jemput Dua orang kata saya Ya bener saya sama teman Nanti saya gak kuat jalan Saya di perjalanan itu Masih di tempat yang sama Ibu-ibunya udah pulang Karena gak kuat Baju udah berlumuran darah Selonjoran Tiduran Tiduran Menunggu Jemputan Itu jam Satu Kalau gak salah Jam satu Teman saya meluncur Dari Maja Ke tempat Ke Jahim Langsung meluncur Bawa motor Katanya mah ngebut Telepon tetap aktif Pengik Telepon tetap aktif Ditelepon masih dimana Saya udah nyampe Sebentar lagi lah Saya udah Mau nyampe Katanya Cepet saya udah gak kuat Nelpon lagi Saya gitu kan Kamu dimana Oh saya udah Turun ke bawah Katanya Udah turun ke bawah Mau Beres Tanjakan Jahimu Udah mau beres Katanya Eh saya emang di atas Balik lagi Kata saya Sebenernya kamu itu dimana Di warung apa dimana Kata teman saya Eh saya di pinggir jalan tuh Motor saya juga gak Terlalu Apa gak terlalu Pinggir lah Masih agak Tengah Kata saya Kelihatan Balik lagi teman saya Katanya Balik lagi ke atas Setelah itu Balik lagi Kamu dimana Kata Saya Saya udah nyampe Mau turun lagi nih Mau nyampe Cikijing Katanya Sebenernya kamu dimana Kata teman saya Ini saya Di atas Kata saya Di kebun Pinus Kata saya Di kebun Pinus Yang banyak pepohonan Kata pinggir jalan Pokoknya Teman saya Kembali lagi Ke atas Sampai turun lagi Ke bawah Belum ketemu Sama saya Ya Allah Saya disana Boleh dikatakan Ini teman saya Bercanda apa gak sih Kok bulak balik Gak ketemu Itu kan Nah setelah Itu Teman saya Coba Kamu telpon Ayah Kamu Katanya Ya saya telpon Ayah Kan Telepon Alhamdulillah Keangkat Ayah saya Dimana Katanya Udah nyampe Tasik belum Karena belum Dikasih tau Belum Ya saya Beberin kejadian saya Sama ayah saya Ini lagi dijemput Kata saya Ini lagi dijemput Sama Teman Sama si Bedum Kata saya Sukron Sama Anton Tapi belum nyampe-nyampe Ini udah jam 5 Jam 5 sore Belum ketemu 5 sore Belum ketemu Ayah saya Ditelepon ngomong Udah Sekarang Kamu minum dulu Ada air gak Ada pak Jadi minum Minum Sok coba Baca Sama kamu Itu kan Berdoa Baca Ayat suci Al-Quran Baca salawat Insya Allah Berdoa Dengan Ayat-ayat suci Al-Quran Menjadi obat Buat kamu Supaya bisa ketemu Sama teman kamu Teman kamu emang udah Jalan Kata ayah saya Nah setelah itu Saya baca salawat Saya baca Ayat suci Al-Quran Gak lama Teman saya Dari kejauhan Manggil-manggil Guys Jadi mana Tadidinya Jadi kamu tuh disana Allah Gila kata saya Berangkat jam berapa Kata saya Tadi saya langsung Ditelepon saya langsung Jujur Jujur saya pulak-balik Kesini Gak ketemu Baru sekarang nih Motor kamu ketemu Disini Ya Allah Kata saya Oh berarti Mungkin Itu kan Dalam hati saya Masih disembunyiin Gitu kan Sama makhluk Yang seperti itu Setelah itu Kata teman saya Kok kayak Yang dicakar-cakar Kamu gis Iya kata saya Nantilah saya ceritanya Di rumah Sama ayah Sama itu Saya mau pulang Dari sekarang Yaudah yuk Ganti baju dulu Kata teman saya Ganti baju Iya saya ganti baju Pake jaket Beliau Dipake Di perjalanan Kata teman saya Saya kayak orang yang pingsan Katanya Saya juga gak Sadar itu Sadar-sadar Saya udah di rumah Tidur lah Tidur disana Gitu kan Di rumah Sama ayah saya Langsung Dibawa Dibopong ke kamar Setelah dibopong ke kamar Sama ayah saya Coba minum Dikasih minum Itu kan Saya udah sadar itu Dikasih minum Saya udah minum Saya bisa ngobrol Saya ceritain Awal mulai kejadian Sama ayah saya Ayah saya bilang Gis Dunia gaib Nyata Gis Dunia gaib Itu nyata Gis Kalau kamu Imannya kuat Ya gaib Itu nyata Malaikat gaib Kata ayah saya Jadi kamu Jangan meremehkan Kan saya Cerita Tentang Kesompralan saya Gitu kan Sampai Ayah saya bilang Jin Itu ada Kata ayah saya Kata ayah saya Allah menciptakan Jin Dan manusia Untuk beribadah Sama Allah Saya terus Nyesihati Sama ayah saya Saya terima Karena kesalahan saya Berkata Sampra Setelah itu Isa Bada Isa Kira-kira Jam Delapan Saya mau tidur Teman saya Masih ada Di rumah Karena Kata teman saya Saya mau Nginap disini Kasian Takut ada apa-apa Tadi keliatan Darahnya itu Luar biasa Kata teman saya Saya mau terlelap tidur Wah masuk lagi ke alam Yang seperti itu Tempatnya itu Beda Beda dengan yang tadi Tempatnya itu Kayak pegunungan Kayak pegunungan Itu kan banyak pohon Pohon-pohon Rindang Tapi serem Kayak Ya kalau pohon itu Banyak akar ke bawah Serem Kok saya disini lagi Kata saya Kok saya masuk alam gini lagi Kata saya Ini alam gini apa Mimpi Kata saya Gak lama kemudian Saya lagi berjalan Datang sosok ular Yang Besar Besar Ada tanduknya Tapi gak Dikasih kaki Gak ada kakinya Ular itu ada Di depan saya Mau Meranggem Meranggem Bahasa Indonesianya Menerekam Mencerkam Mencerkam saya Allah Kata saya ini Saya pasrah Apa gimana Saya melawan Udah gak Ada tenaga Itu Gak lama kemudian Ayah saya Ada disana Ayah saya Disana Ngomong Ya bantu Mengusir ular So kamu jalan aja Kesana Tinggalin saya disini Kata ayah saya Kok kayak gini Kata saya Ini mimpi apa Gimana Saya berjalan lagi Di tengah perjalanan Ada Cahaya Warna coklat Itu kan Saya samperin Ternyata batu Batu Kata saya batu Ambil jangan Ambil jangan Kata saya Ambil Diambil Karena Ya pemikiran saya Bagus Di bawah Di bawah Sama tangan saya Gak lama Ayah saya Kembali Muncul Ayo pulang Kata ayah saya Kata saya Nyayang Mau saya pulang juga Kata saya Tapi Gimana caranya Sok ngiring Ayo ikut Sama bapak Jadi saya ikut Sama bapak Disana ada Kayak Dua pohon Dua pohon Masuk Disana Tapi di pinggir-pinggir Pohonnya itu Dijaga Kayak ular Tapi kayak patung Ularnya Pinggir-pinggirnya Ayo Lebet Kadinya Masuk Kesana Yaudah Saya Masuk Gak lama Lagi dibangunin Sama Ibu saya Ternyata Cerita teman saya Saya tanya Tadi Saya gimana Kamu Kerasukan Kamu kayak Orang kerasukan Mata kamu Gak kelihatan Yang hitam Terus bapak Kamu langsung Kata teman saya Itu bapak kamu Langsung ambil Tas B Apalah Katanya Langsung berjikir Langsung berjikir Bapak kamu Disana Setelah itu Kata bapak saya Itu di Celana ya Nahon Nahon apa Apa pak Kata saya Itu di celana Kamu ada apa Ya saya keluarin Di celana saya Kok batu yang tadi Kok batu yang tadi Langsung diambil Bapak saya Batu dari mana Kata bapak saya Saya ceritain lagi Tadi di perjalanan Gini 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 Sampai bapak saya Ini saya ambil Aja lah Disimpan Nama bapak Disimpan Nama bapak Setelah disimpan Saya seperti biasa Selama dua hari Itu Setelah kejadian Tersebut Saya terus Diteror Boleh dikatakan Diteror Sama Makhluk Yang seperti itu Luar biasa Setelah itu Setelah dua hari Bapak saya Ayolah Daripada Kayak gini Terus Kata bapak saya Ayo kita Ikhtiar Kata bapak saya Manusia itu Cuma bisa berikhtiar Berdoa sama Allah Kata bapak saya Daripada kamu terus Sedikit-sedikit Rasukan Sedikit-sedikit Ngelamun Kata bapak saya Ayo ikut Ketemu Salah seorang Praktisi Salah seorang praktisi Saya dimandiin Disana Saya Tidak sadar Waktu dimandiin Pulang Setelah dimandiin Biasa Kesanannya Itu tidak ada Meneror Tidak ada Tapi Epeknya itu Setelah itu Epeknya itu Ya Apa ya Sakit Sering keluar Darah Sedikit-sedikit Kepala pusing Langsung muntah Darah Sedikit-sedikit Kepala pusing Langsung muntah Darah Keluar darah Dari Apa Dari hidung Itu kan Mimisan Selama sebulan Saya berobat Kemana-mana Sampai Ya karena Kepala yang sakit Saya di scan Terus di rongsen Sampai dokter Ngomong sama bapak saya Pak Emang benar Anak bapak itu Apa Kelihatan Muntahnya Emang benar Muntah darahnya Dikira dokter itu Saya berbohong Muntah darah Seperti itu Dikira bohong Karena Di scan Di apa Diberobat Apalah Tenaga medis Gitu ya Mang Tidak ada Satu penyakit pun Sampai Suatu ketika Akhirnya Mang Setelah berobat Setelah berobat Batin Perjalanan Ada Pengemis Disana Minta Uang Minta uang Dan saya Bapak saya Kasih Gak tahu Kenapa Gak tahu Kenapa Itu Pengemis Nggak digulkan Nggak digulkan Nggak digulkan Nggak gitu Dari depan Bukan dari belakang Pengemis itu Bukan ngomong apa Langsung Berjalan Sampai rumah Itu disana Alhamdulillah Masih lah Dua hari Masih kerasa sakit Kesananya Alhamdulillah Itu sakit itu Agak Reda Mang Itu Pengalaman Yang Susah Dilupakan Mang Berarti Saya ambil kesimpulan Alham Goib itu Ada Walaupun Sekarang Zaman Modern Karena Makhluk Goib itu Yang Nggak Terpaku Di tempat Sana Di sekeliling Kita ada Makhluk Goib itu Jadi dunia Goib itu Memang ada Memang ada Setelah Kejadian Tadi Masuk ke Dunia lain Ada perubahan Pada dirinya Kak Agis Misalnya bisa mengobati Atau bisa melihat Makhluk Goib Dari kejadian yang tadi Dari kejadian yang tadi Kalau untuk Pengobatan Saya pernah belajar Tapi bukan dari kejadian itu Bukan dari kejadian itu Dari kejadian itu sih Nggak punya oleh-oleh Nggak punya oleh-oleh Cuma oleh-olehnya Sebulan sakit Sebulan sakit Sebulan sakit Bulak balik rumah sakit Sampai diusir Dan batu itu Kalau bisa Ketemu lagi Kalau bisa ketemu lagi Saya minta Saya nanti bisa Minta Apa Batunya di ayah saya Boleh lah Nanti dikirimkan aja Filmnya ya Fotonya Ya siap Insya Allah Katanya pernah ada kejadian Tahun 2021 Atau tahun ini ya Atau Kalau nggak salah Itu pernah ada kejadian Itu ya Saya lupa lagi Mengai Itu Karena itu Masuk berita Tahun-tahun berapa tuh Tahun 2020 Atau 2021 Mengai Belum lama lah ya Belum lama Ada Mobil Apa Yang masuk Apa Jurang gitu Di lokasi itu Di lokasi itu Menurut keterangan Ini kan saya nggak ngobrol langsung Sama supirnya Dikiranya jalan Menurut keterangan itu Seperti itu Ada korban Nggak ada Walaupun ya jurang Anehnya gitu ya Yang mengai Jurang ya agak Apa Dalam Nggak agak dalam gitu kan Kelihatannya agak dalam Karena banyak pohon pinus juga gitu Tapi disana nggak ada korban Satu Mobil pun nggak rusak Mobil pun Nggak rusak Mengai Coba Apa Mungkin masih ada beritanya Mengai Di Apa Di Google Ya Karena dulu itu masuk Berita gitu Di Facebook juga menyebar gitu Ya Baik Itulah Kisah nyata dari Kang Agis Yang mengalaminya pada tahun 2019 Ternyata Dunia gaib itu memang ada Buktinya bukan di tahun-tahun dulu saja ya Iya Masa Sekarang pun masih ada dunia gaib gitu Buktinya Kang Agis Masuk dan Dapat oleh-oleh Sakit Satu bulan Dapat oleh-oleh sakit Satu bulan Baik sobat Saya akhiri Kisah dari Kang Agis Dan Lokasi tempat kita syuting ini Berada di Ketinggiannya Jadi anginnya cukup besar Dan Makam juga mengai ini Oh iya Di Lokasi makam ya Di sebelah kita ini Dan lokasinya cukup tinggi Jadi Suhunya juga di bawah 20 derajat ini Terima kasih atas perhatian Anda Kang Agis Terima kasih atas kisahnya Kita jumpa lagi di Video yang lain Wabilahi topiku Walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kisahnya Terima kasih atas kisahnya